Tim Sargabungan Sisir Perairan Cilacap hingga Kulon Progo dalam pencarian 10 ABK Kiat Maju Jaya 7 yang dilaporkan hilang kontak di Samudera India. Kepala Basarnas Cilacap Adah Sudarsa menyebut pencarian hingga Minggu 17 Maret sore masih belum menemui titik terang. Hari ini Senin 18 Maret 2024, Basarnas kembali melanjutkan penyisiran. Basarnas membagi tiga tim pencarian yakni SRU I bertugas melakukan penyisiran darah dari Pantai Teluk Penyu sampai dengan Pantai Menganti Cilacap. Tim ini juga melakukan penyisiran di permukaan air menggunakan kapal milik Pol Air Cilacap di Perairan Nusa Kambangan. Kemudian SRU II melakukan penyisiran darah dari Pantai Ayah sampai dengan Pantai Wedi Putih, Kepumen. Basarnas juga menerbangkan drone di Bukit Pedalen, Kepumen ke arah laut untuk melakukan pemantauan lebih luas. Sedangkan SRU III melakukan penyisiran darah dari Muara Sungai Bogowonto hingga Pantai Cubung Cangkang, Kulon, Progo. Sebelumnya kapal nelayan Kiat Maju Jaya 7 yang membawa 10 ABK dilaporkan hilang kontak di Samudera Hindia Sabtu 16 Maret 2024. Kapal yang dinahkodai Waidin itu semula beriringan dengan tiga kapal lainnya dalam perjalanan kembali ke Dermaga, Cimiring. Namun dalam perjalanan terjadi badai, sehingga tiga kapal lainnya memutuskan untuk bersandar di Dermaga, Pacitan, Jawa Timur dan menunggu badai reda. Sedangkan kapal Kiat Maju Jaya 7 hingga saat ini tidak bisa dihubungi dan belum diketahui keberadaannya. Terima kasih telah menonton!